Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Stasiun Bandung jadi satu dari lima stasiun kereta api dengan arus penumpang terbanyak saat Nibur Natal dan Tahun Baru. Geng motor kembali berulah menyerang warga di kawasan Cihidong, Kecamatan Parompong, Bandung Barat. Perayaan Natal di kota Bandung berlangsung damai dan hitam. Momen libur Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Bandung Barat diteror geng motor. Mereka menyerang warga secara membabi buta. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pelaku kabur di halu warga. Sekelompok pemuda mengendarai sepeda motor tiba-tiba datang dan melakukan penyerangan di kawasan Cihidong, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun ada dua orang yaitu wisatawan yang tengah membeli baso sempat terkena pecahan kaca gerobat baso. Tak hanya di Cihidong, sekelompok mangsa ini pun membuat ulah dengan bentrok dengan warga lainnya di wilayah Cigugur. Kelompok masa yang diketahui dari salah satu anggota geng motor ini kemudian kocar kacir saat dikejar dan dibubarkan warga. Belum ada keterangan resmi dari aparat kepolisian terkait peristiwa penyerangan. Namun diduga penyerangan karena salah sasaran, kelompok ini tengah mencari anggota geng motor lainnya karena terlibat perselisihan. Sementara dua orang pelaku ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Diperkirakan masa geng motor yang terlibat penyerangan berjumlah 20 orang. Pelaku pembacokan pejalan kaki yang dilakukan geng motor di bekuk polsek Mangku Bumi. Dari 12 pelaku telah ditangkap 7 orang, semuanya adalah pelajar. Sementara buntut dari penganiayaan ratusan warga mendatangi polsek Mangku Bumi. Mereka menuntut para pelaku diganjar hukuman setimpal. Kasus penganiayaan terhadap dua pejalan kaki pada minggu subuh. Akhirnya polsek Mangku Bumi membekuk para pelaku. Dari 12 pelaku, polisi baru menangkap 7 pelaku. Ironisnya, para pelaku masih duduk di bangku SMP dan SMA. Para pelaku masih menjalani pemeriksaan, namun mereka tidak sampai ditahan karena masih anak-anak. Belum diketahui motif sebenarnya penganiayaan korban. Pelaku keluar dari rumah sudah dalam kondisi mabuk miras. Buntut ditangkapnya 7 pelaku terduga geng motor, mengundang kemarahan warga dan keluarga korban. Mereka pun mendatangi polsek Mangku Bumi meminta pelaku dihukum berat agar ada efek jerat. Penting tuntutan dari masyarakat ataupun regenerasi dari anak-anak muda, itu tuntutan minta, tuntutan, itu betul-betul memproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Mungkin cuma itu tuntutan, dan itu untuk meyakinkan apakah betul si pelaku itu benar-benar sudah ditangkap, apakah sudah ada di proses di sini. Tidak hanya ingin melihat proses yang berlaku di Indonesia. Ya, mungkin ingin tuntutan memproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Biar ada efek jerat. Biar ada efek jerat lah, kejen-kejen lainnya. Ya, karena ini di bawah umur, ya kemungkinan ada perlindungan anak tuh. Nah, cuma yang kita pertanyakan tuh, apakah itu membuat efek jerat buat si pelaku? Kalau misalkan itu acuanya di bawah umur, otomatis kan tidak bisa diproses secara hukum. Nah, kalau misalkan tidak diproses secara hukum, tidak ada efek jerat kan? Oke lah, si pelaku yang sekarang ketangkep bisa mungkin jadi taubat, apakah bisa jadi buas? Kondisi masa yang datang semakin banyak. Bahkan suasana semakin memanas. Para pelaku dibawa ke Polres untuk menghindari angkutan masa. Langsung dievakuasi di bawah Polres. Seberhubung di sini kan diproses terbatas. Jadi demikamanan, Pak? Nanti untuk berkas, bagaimana pertunjukan pada Pakasat. Kalau misalkan kita tanpa kasat harus dilimbah, kita liftangkan. Kalau misalkan hanya pengamanan para terduga, kita berkas di sini. Oke, siap. Bulan ditetapkan menjadi tersangka ya. Penganiayaan oleh anggota geng motor ini menyebabkan dua pejalan kaki luka parah di kepala. Tujuh pelaku dari dua belas terduga pelaku telah ditangkap. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Tasik Malaya. Sekelompok orang dari salah satu organisasi masyarakat di Kabupaten Bandung menganiaya seorang anggota polisi. Korban awalnya justru tengah melerai perkelahian. Penganiayaan dilakukan sekelompok orang terhadap korban Cepi Duiki di Kabupaten Bandung. Pengeroyokan secara membabi buta ini dilakukan para pelaku di ruas jalan Banjaran dan menjadi tontonan warga. Karena kalah jumlah, korban tak berdaya karena dipukuli dengan tangan kosong juga menggunakan helm. Peristiwa yang terjadi pada 20 Desember 2023 ini kemudian viral di media sosial. Satreskrim Polresta Bandung pun bergerak untuk memburu pelaku. Hasilnya, empat orang pelaku yang tergabung dalam organisasi masyarakat di Ciduk. Seorang pelaku lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Pelaku penganiayaan, Ujang Wijaya ditembak di kakinya oleh petugas Satreskrim Polresta Bandung. Pria berusia 54 tahun ini sebelumnya sempat buron dalam kasus pengerakan seorang anggota Polsek Cimaung, Cepi Dwi Ki. Satu orang pelaku yang kabur, yang DPO, atas kasus pengerakan terhadap anggota polisi Polsek Cangkuang. Dan pada saat kejadian hari Rabu, hari Kamis teman-temannya yang lain kita tangkap, sebanyak empat orang. Ternyata pada saat hari Rabu kejadian, hari Rabu malam itu yang bersangkutan sudah kabur, kejanjur. Dan di sana sampai dengan kemarin hari Jumat, kami bisa amankan tersangka yang kabur. Sebelumnya, Bribka Cepi Dwi Ki dikroyok para pelaku secara brutal dan menjadi tontonan warga di Jalan Raya Banjaran. Video penganiayaan semat viral di media sosial. Kasus ini berawal saat korban melerai para pelaku yang terlibat keributan dengan pengendara mobil. Namun justru, Bribka Cepi Dwi Ki malah dikroyok hingga mengalami luka lebam akibat pukulan benda tumpul. Seorang warga cempaka warna kota Tasik Malaya meninggal akibat diserang oleh sejumlah orang yang diduga kek botor. Korban meninggal setelah dihantam saat mengendarai sepeda motor. Seorang pria tergeletak bersimbah darah di Jalan Ciunteng, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideng, Kota Tasik Malaya. Pria yang diketahui bernama Priyan Muharidan, 22 tahun ini sempat dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo. Namun naasnya wanya tak tertolong karena luka parah di kepala. Ketua RTS tempat mengatakan menjelang waktu subuh ia mendapatkan laporan dari Sali, teman korban yang juga merupakan saksi kunci kejadian. Menurut teman korban, mereka diadang sekelompok orang saat melintas di Jalan Ciunteng dan dilempari dengan batu. Diduga korban dikeroyok geng motor hingga tewas. Warga laporan ke Bapak, Bapak ke TKP, yang mengatakan bahwa itu karena geng apa? Siapa itu? Ya dari Sali pertama. Oh sempat? Sempat nomor. Dikroyok gitu? Ya, beberapa motor. Ketahu tak? Yang pasti mah digebukan ke geng gitu. Kasus ini ditangani Polrestasik Malaya Kota. Jumlah saksi termasuk teman korban Sali diperiksa untuk keperluan penyelidikan. Setelah disemayamkan, jenazah korban segera dimakamkan. Ekostya Budi melaporkan dari Tasik Malaya. Ketawan saat mencuri sepeda listrik di desa Cibulerang, Kabupaten Majalengka. Seorang pria babak belur dihakimi masa. Ironisnya pelaku mengaku nekat mencuri sepeda listrik sebagai hadiah untuk anaknya. Pria berusia 35 tahun, warga Suka Haji Majalengka ini jadi bulan-bulanan warga. Usai ketahuan mencuri sepeda listrik di halaman rumah warga di desa Cibulerang, Kejamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Warga yang melihat pencurian tersebut meneriaki pelaku maling. Memancing warga lainnya berdatangan dan menghakimi pelaku. Polisi dan TNI pun datang dan membawa pelaku ke Mapolsek Jatiwangi untuk diperiksa. Mungkin karena ada yang teriak maling-maling, warga berkerumbun datang. Dan Alhamdulillah kami ada telepon dari warga meluncur ke TKP, bersigap sama Pak Komandan kami, Pak Babinsa desa Cibulerang, Pak Rofik, menuju lokasi dan Alhamdulillah tersangka terselamatkan dibawa ke pihak yang berwenang. Kepada polisi, ia mengaku nekat mencuri lantaran ingin memberikan hadiah sepeda listrik untuk anaknya. Ketika mencuri, pelaku datang bersama satu orang lainnya yang hingga kini masih diburu polisi. Berdua, jadi satu orang memakai kendaraan bermotor, kabur. Jadi yang satunya ditinggalkan. Motifnya untuk sementara, karena pelaku inginkan memberikan hadiah pada anaknya sepeda listrik. Atas perbuatan pelaku, akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Agung Gunawan melaporkan dari Majalengka.